saat ini kita akan masuk ke greenhouse yang ada di ini greenhouse ini greenhouse pondang yang dari papa guru ini kalau tidak ada peladang itu hari di sana pohon apa? di mana? buah seperti guru di tanah itu hari ke mana? seperti ini? eh cuma ada bertimbu pagi, apa sih itu? apel? buka ini tumbuhlah pak ya coba jelaskan sebentar pak guru tanaman yang ada di greenhouse kita di SD Katolik 10 ini untuk bumbu RW ya kemudian ini bunga ini ini apa? sirsak sirsak kenapa? karena dia tidak ada air tidak lagi disiram ini pondang pondang yang subur ada banyak kalau mau membutuhkan pondang ditaruh di usahakan atau bikin kue boleh juga ini ini yang kita cari ini ini jambu jambu sama dengan di lemong atau jeruk sombubu ini sombubu dalam greenhouse yang sedianya ini tanaman-tanaman yang berbatang tapi sedikit bertumbuh di greenhouse berikut ada Richard tapi ya tidak terurut ini Richard Richard pun Richard terkena covid ya covid berikut ini ini kunyit ada kunyit lagi disini ini ini kunyit besar-besar besar-besar kita tahu tak ada tanah ini kunyit ada banyak kenapa ini ada kunyit banyak ini sama buah ini 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 serai serai banyak ramah khusus menata bilang jadi kalau mau masak semuanya sini ya tidak tidak perlu lagi mau ke pasar ini situasi yang ada di dalam greenhouse sayur Gedi banyak tanaman-tanaman yang belum terurut lagi oke kita ada tanaman obat ini 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 tempat yang lain ada kacampan perlihatkan tanaman yang sudah ditanam itu Pak Guru ini tangan depan yang kacampan ini ada satu nangka nangka itu pohon itu sama tunggu buah buah campanya ini boleh buatkan bibit yang ditanam masing pohon bibit kalau menangka tunggu buah buah ini lokasi greenhouse nangka iya nangka yang ada di SD katolik 10 banyak tanaman-tanaman obat juga ada di sini tanaman obat itu kejebeling yang mana Pak Guru kejebeling ini ini kejebeling ini fungsi dari tanaman obat ini ini diambil daunnya 8 atau berapa lembar 9 kemudian dicuci bersih dan diseduh dengan air panas dia bisa menghilangkan sakit pinggang sakit pinggang iya sakit pinggang atau berupa yaitu capek-capek lelah ini daun kejebeling sekarang sudah ada dia punya kaksul kaksul kejebeling jadi kalau siapa yang mau membutuhkan bisa ambil saja langsung di sini lokasi di mana ini boleh di di lokasi SD katolik 10 di lokasi greenhouse iya banyak free free ini saya jadi pagar iya di tanaman jadi tanaman ini sangat bermanfaat untuk sakit pinggang iya bisa menghilangkan sakit pinggang orang yang sakit pinggang iya coba ada tanaman-tanaman lain yang iya tanaman-tanaman lain yang bisa dikatakan tanaman obat obat-obatan ini ini ada tubuh ini tubuh ini tubuh ini tubuh ini tubuh ini menghilangkan haus kalau kita makan ini dikupas dia punya daging itu bisa bisa makan menghilangkan haus dan coba yang mengandung gula gulanya ini di dalam makan di dalam batang ini dia manis sehingga orang bisa ya jadikan alat untuk membutuhkan tanaman Matoa itu masih hidup atau tidak ini? Matoa sudah sudah besar mana? itu Matoa sudah besar mana itu? itu Matoa Matoa sudah besar kita lihat posisi di green house kita ini ini Matoa ini serai ini tuh banyak serai banyak tanaman serai tanaman Matoa ini ya kurang lagi sudah dua tahun sudah dua tahun iya dan kurang bertunggu hasilnya kalau dia mau lebih besar dia bisa berbuah terus ini area green house keberian itu ada tanaman durian oh semuanya semuanya ini lagi tumbuh lawak yang mana? tumbuh lawak? coba jelaskan tanaman tumbuh lawak itu kegunaan kalau tanaman ini ini dia punya umbi diambil kemudian dicombok dan dikotok dimana ada panu ini dia punya umbi di dalam ini terus kupas bersih kemudian ditumbuh dan digosok dimana ada kulit yang ada bercak-bercak putih panu dan ini juga mulai dicampur di orang kecapean juga tumbuh lawak itu oh iya orang kecapean juga bisa ambil berapa ya yang sering pakai jamu itu iya untuk di blender air direbus air airnya disaring kemudian diminum itu itu tumbuh lawak kalau jahat sudah 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 ada kalau serai banyak ini jadi yang membutuhkan korombang hubungi seperti ini dan ini ini lokasi green house yang ada di SD katolik 10 banyak tanaman-tanaman yang berguna sangat bermanfaat untuk kita ya kesehatan ada tanaman kesehatan banyak buah juga disini sirsak buah sirsak ada mangga ada mangga oke sampai disini dulu pertemuan hari ini lokasi di SD katolik 10 Santa Teresa mana ada di geria paniki indah ini lokasi green house yang kita buat bersama untuk tanaman-tanaman obat lokasinya ada di belakang bagian sekolah ini oke jangan lupa like komen dan subscribe channel ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih